Intro Anggota DPRD Kabupaten Cilacap, fraksi PKS Dapil 4 Aris Dermawan menggelar Reses Masa Sidang I tahun 2022. Lewat resesnya, ia menjaring aspirasi dari warga masyarakat Desa Tambaksari, Kecamatan Wanarja. Kegiatan tersebut dihadiri 100 orang warga perwakilan dari 5 dusun di wilayah Desa Tambaksari. Selain interaksi dan paparan, juga disisipkan pertanyaan dari anggota Dewan, warga akan diberikan hadiah langsung jika berhasil menjawabnya. Warga masyarakat sangat antusias dalam menyampaikan keluhan dan usulan. Mereka mengharapkan agar apa yang disampaikan dapat segera direalisasikan melalui pokok fitiran Dewan. Keluhan dan usulan masyarakat seputar peningkatan jalan, pembangunan jembatan, saluran air, penerangan jalan umum, kurap, dan talun. Satu, kita ingin ketemu simpatisan kita, konstituen kita, kita ingin tahu keadaan masyarakat kita, sehingga apa yang mereka inginkan, kita bisa jembatani untuk bisa digabungkan dengan anggaran daerah. Ya, seperti itu. Harapan masyarakat lebih cerdas dalam bermulitif. Artinya, dia memilih kecewan itu juga tahu lewannya mana, kompribusinya keberang apa, sehingga tidak, apa namanya, kosong. Mereka milih sama sekali 5 tahun, nggak digatangi, nggak dikasih akurasi, tahu-tahu mau nyalog lagi, datang lagi. Saya nggak ingin seperti itu juga. Yang pertama, dengan adanya Raja Sita Baksari, kami sangat bersyukur, karena kita bisa bertemu dengan anggota dewan secara langsung, selain itu, kita juga dapat mengusulkan aspirasi masyarakat, dan mudah-mudahan aspirasi yang telah kami berikan dapat dikampurkan, sehingga hasilnya dapat dimikmati oleh masyarakat itu sendiri. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Benny Gonrong, Tasik TV mengabarkan.